Intro Kita akan membuktikan bahwa apa yang dibawa Muhammad Qasim di dalam pengakuannya menerima mimpi itu adalah bagian dari kabar kenabian kajian ini dengan tema subtema membuktikan bahwa kabar kenabian yang dibawa Muhammad Qasim itu benar dari Allah SWT artinya bukan hanya sekedar mimpi bunga tidur atau dari setan saya akan mengutip dulu dua hadis dari 50 lebih hadis tentang mimpi ini sebetulnya ini sebetulnya rekan sekalian akan menjelaskan kepada para tokoh agama yang hampir semua membantah bahwa kabar yang dibawa mimpi Muhammad Qasim itu adalah bunga tidur semuanya atau bahkan dari setan atau bahkan dari setan karena tidak ada pilihan lain mimpi itu hanya ada tiga jenis mimpi dari Allah mimpi bunga tidur dan mimpi dari setan sudah tidak ada lagi hampir semua dan sedikit sekali yang berprasangka baik saya adalah saksi yang langsung sering berhadapan dengan tokoh-tokoh agama semua mengatakan hampir semua mengatakan bahwa mimpi saat ini bukanlah kabar kenabian karena kabar kenabian itu hanya berlaku di zaman nabi dan para sahabat itu yang saya dengar langsung ucapan-ucapan dari para tokoh agama ini maka walaupun saya bukan tokoh agama saya juga bukan berlatar belakang pendidikan agama tapi insyaallah kita akan mampu membuktikan bahwa apa yang disanggah oleh tokoh-tokoh agama yang kitabnya seabrek ini karena bantuan dari Allah SWT bukan karena kepandean saya baik kita kutip dua hadis contoh Rasulullah suatu saat menyikap tirai dan kepalanya sedang dirit karena sakit dan itu memang menjelang beliau wapat lalu nabi bersabda ya Allah telah ku sampaikan tiga kali ya Allah telah ku sampaikan telah ku sampaikan sesungguhnya tidak tersisa dari kabar kenabian kecuali mimpi yang benar yaitu mimpi yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepada seorang hamba ini ada dalam hadis Ibnu Majah ada dalam hadis Nasai dan sebagainya dan ini sahih ya demikian saya sampaikan hadis yang kedua itu karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya sehingga orang-orang yang beriman akan diberi peringatan dalam bentuk mimpi yang akan membawa mereka kepada kabar baik atau akan membantu mereka untuk bersabar dan teguh dalam iman mereka saya ulangi ini ini menunjukkan yang kedua ini untuk orang-orang setelah nabi tidak ada saya ulangi ya itu karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya berarti ini isarat bahwa mimpi kabar kenabian ini akan terjadi jauh setelah nabi wapat jelas sekali ini saya ulangi ini dengar nih tokoh agama nih ya baca yang benar atau sama sekali anda belum membaca hadis-hadis tentang mimpi saya ulangi ini karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya sehingga orang-orang beriman akan diberikan keringanan dalam bentuk mimpi yang akan membawa mereka beberapa kabar baik atau akan membantu mereka bersabar dan teguh dalam iman mereka itu ini ada dalam hadis Bukhari rekan sekalian jadi jelas ini menunjukkan bahwa mimpi itu bagian dari kabar kenabian yang akan dialami oleh orang-orang jauh setelah nabi wapat baik baik saya kira cukup dua itu untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami Muhammad Qasim punya rujukan dalam konteks jauh setelah nabi wapat rekan sekalian dari apa yang akan kita ungkap bahwa mimpi Muhammad Qasim itu bagian dari kabar kenabian saya akan mengungkap dua fakta yang pertama baik kita buktikan uji terbalik mimpi Qasim paham tidak istilah uji terbalik contoh saya pegawai negeri gajinya sebulan hanya 5 juta sudah kerja 5 tahun maka bisa dihitungkan penghasilannya tapi tiba-tiba saya punya mobil 10 mobil mewah semua punya gedung yang harganya 10 miliar kita bisa buktikan dulu saya tidak punya warisan apa-apa dari nol nikah pun ngontrak pokoknya dari nol semua tiba-tiba setelah 5 tahun punya rumah mewah mobil mewah padahal gaji saya cuma 5 juta per bulan silahkan kita buktikan teori terbalik jika Anda harta yang Anda peroleh murni dari penghasilan yang halal buktikan saja ya ternyata setelah dihitung saya belum mampu membeli rumah sebesar ini belum mampu bahkan mobil pun kecuali motor kredit kenapa karena dari 5 juta per bulan hanya bisa menabung 500 ribu karena 4,5 juta itu adalah operasional kebutuhan makan sekolah anak dan lain-lainnya nah ini teori terbalik artinya berarti dari apa penghasilannya dari korupsi dan tidak halal kecuali bisa buktikan dia oh dari warisan saya ya kita buktikan orang tuanya dari mana petani ternyata miskin juga orang tuanya berarti itu membuktikan dia bohong dan benar penghasilannya dari uang yang tidak haram ya korupsilah manipulasilah dan sebagainya oke itu yang disebut dengan teori terbalik kita buktikan mimpi Muhammad Qasim pertama apakah mimpinya dari setan dipastikan mustahil saya pastikan mustahil kenapa karena mimpi Muhammad Qasim memenuhi 10 kriteria mimpi yang benar dari Allah apa itu kriterianya nanti kita bahas di bawah ini ya yang kedua kenapa mustahil karena mimpinya Muhammad Qasim persis sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman jikapun ada orang yang berpendapat ada yang bertentangan dengan hadis akhir zaman saya pastikan karena dia punya keterbatasan ilmu hatta dia profesor doktor ya dalam bidang agama misalkan terbukti contoh Ujma yang mengkaji akhir zaman padahal dia doktor bayangkan di bidang agama tapi mohon maaf saya perhatikan komentar-komentarnya ngaco banyaknya tentang Qasim tentang mimpi dan sebagainya kita membuktikan ngaco dengan hadis ternyata Ujma sama sekali hampir tidak memahami hadis-hadis mimpi itu kita pastikan makanya pernah kita anjak dialog ya saya chat melalui whatsappnya tidak dijawab oke baik hargan sekalian apakah mimpinnya bunga tidur saya pastikan bukan pasti bukan tau dari mana karena pertama Muhammad Qasim sama sekali bukan pribadi orang yang percaya diri apalagi ingin jadi pemimpin apalagi jadi ingin imam jadi imam mahdi nanti orangnya jauh dari percaya diri orangnya penakut orangnya banyak kekurangan dia menyadari banyak kekurangan dia mengakui sholatnya selain kemis dia tahu imam mahdi itu pasti orang yang hebat karena akan memimpin dunia nah ini akan dijawab harusnya dijawab oleh orang yang sudah tabayu ya bukan oleh orang yang gak ngerti siapa Muhammad Qasim jadi bunga tidur itu kan hayalan pikiran ketika dia semasa terjaga ya contoh katakanlah saya kangen ingat kepada mantan terpikir gitu ya bagaimana indahnya dengan mantan dulu 30 tahun yang lalu misalkan tiba-tiba kau bawa mimpi ketemu dengan pacar nah itulah bunga tidur dan yang berikutnya isi dari mimpi Muhammad Qasim itu semuanya menyangkut keagamaan semuanya menyangkut pasu ujung akhir zaman menyangkut perjuangan menyangkut nasib umat Islam menyangkut pasu hurwara dan semuanya ada dalam hadis jadi mustahil ini bunga tidur karena ketika saya mengenal Muhammad Qasim dia pribadi yang sederhana bahkan banyak salah banyak keliru tidak mungkin dia berhayal menjadi Imam Mahdi mustahil maka orang-orang tokoh agama yang mengatakan ini bunga tidur atau tidak usah dipercaya mimpi Muhammad Qasim maka sering saya katakan ini benar-benar omong omdo tokoh-tokoh agama itulah kualitas fakta kualitas tokoh agama hari ini kualitasnya rendah sampaikan sampaikan kata saya kualitas tokoh agama sekarang rendah karena apa tidak pernah mautabayun langsung hanya berpendapat dari sosial-sosial media mereka kaya-kaya tokoh agama sekarang ini karena kalau ngisi ceramah sebulan 15 kali kali misalkan 3 juta lah sekali ngomong ya tokoh agama lebih lagi dari itu sudah ratusan juta setiap bulan penghasilannya ya kaya-kaya itu silahkan anda berkunjung ke tokoh-tokoh agama yang sekarang cukup dikenal mobilnya mewah-mewah rumahnya mewah-mewah mampu sebetulnya untuk tabayun terhadap sesuatu hal yang menjadi perhatian masyarakat ya tapi itulah jiwa sekarang ini jarang mau tabayun Alhamdulillah kita majelis gajah walaupun bukan siapa-siapa tidak punya apa-apa tapi serius menghadapi informasi ini karena isinya menyangkut fase berat ke depan yang sesuai dengan beberapa petunjuk ulama bahwa umat islam tidak lebih dari 1500 tahun karena memang sudah waktunya baik jadi mustahil mimpi Muhammad Qasim bunga tidur hasil dari tabayun bagaimana jiwa Muhammad Qasim plus isi mimpinya tidak ada mimpi Muhammad Qasim ketemu pacarnya mimpi Muhammad Qasim jalan-jalan ke pasar ke mal atau apa tidak ada mimpi seperti itu yang ada mimpinya adalah menyangkut nubuah-nubuah yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik itu yang kedua tentang mimpi jelas ya mimpi dari setan juga bukan tadi sudah dijawab mimpi bunga tidur juga bukan lalu apa lagi pilihannya sesuai Nabi tidak ada lagi kalau mimpi dari setan tidak mungkin faktanya tidak kemudian bunga tidur tidak berarti hanya satu kemungkinan yaitu mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala baik itu fakta pertama ya fakta kedua mimpi yang benar dari Allah harus memenuhi sembilan plus satu kriteria nah ini definisi saya nih hasil istihan saya nih mimpi yang benar dari Allah harus menuhi sembilan syarat plus satu wah ini kayak pilkada nih plus satu lima puluh persen plus satu menang ya baik kita buktikan sembilan syarat itu dan sembilan syarat itu saya dapatkan dari hadis bukan ngarang-ngarang ya tapi bukan berarti ucapan nabi hanya resume kesimpulan dari kalimat-kalimat yang nabi sampaikan mengandungi syarat sembilan syarat plus satu ya baik begini pertama mimpi yang benar dari Allah itu harus banyak mimpinya dan banyak dimimpikan oke banyak mimpinya banyak mimpinya dan banyak dimimpikan yang isinya harus tentang nubuah-nubuah nabi muhammad s.w.tentang akhir zaman bukan hanya satu dua mimpi contoh ada yang mimpi ternyata dua orang dengan mimpi dua hanya dua-dua misalnya empat mimpi yang mengatakan kiamat satu juta tahun lagi berarti ini beda dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh seribu orang yang mengatakan pasul huru hara air zaman tidak lama lagi nah berarti mimpi dua orang ini mimpi dari setan kenapa karena hanya sedikit yang bermimpi dan untuk terus meninabobokan manusia bahwa kiamat masih lama lah kiamat itu tidak usah dipikirkan pasul huru hara air zaman itu masih lama sudah kita nikmati hidup saja usaha yang sebanyak-banyaknya mengumpulkan uang tidak terbatas dan menikmati hidup itu berarti yang sedikit adalah mimpi dari setan nanti lihat hadisnya harus banyak mimpinya nah ya itu satu mana kan tadi saya nanti saya kasih tau ya ini resume dulu jadi intinya mimpinya harus banyak atau dimimpikan banyak yang kedua mimpinya tidak bohong artinya kita harus cross-check contoh saya alhamdulillah menghadapi Cisusila sudah cross-check langsung saya telepon lama sekali sudah itu ditambah pois-pois dia yang begitu banyak tabayun saya diskusikan oleh teman-teman gajah langsung pois-pois eh langsung telepon dengan Cisusila kemudian mungkin hampir satu jam kemudian didengarkan oleh yang lain ditambah lagi oleh saya minta penjelasan-penjelasan dalam bentuk pois maka saya katakan dia banyak kejanggalannya banyak kebohongan dalam pengertian tidak sesuai dengan hadis akhir zaman hadis tentang mimpi nah ini dan alhamdulillah saya sudah cross-check selama enam bulan dengan Muhammad Qasim benar-benar ingin memuji apakah mimpinya bohong atau tidak maka saya tidak menemukan ada kenjagalan atau kebohongan yang dilakukan oleh Muhammad Qasim dalam konteks mimpinya ya kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari ya mungkin saja ada yang ditutupi sama dia mungkin sesekali dia bohong namanya manusia tapi yang saya maksud ada dalam adalah dalam konteks mimpi kemudian mimpinya paling benar nah paling benar tahu dari mana memenuhi sembilan kriteria plus satu yang kita sedang bahas ini kalau mimpinya ada yang satu saja tidak sesuai dengan sembilan kriteria dan plus satu maka perlu kita curigai mimpinya bukan dari Allah contohlah pengakuan Cisusila menurutnya saya sering kedatangan Nabi Muhammad salallahu wali wasalam dalam keadaan terjaga jadi saya nulis apa yang Nabi sampaikan dalam keadaan terjaga ya Nabi datang kemudian dia tulis apa yang Nabi sampaikan dan luar biasanya Cisusila mengatakan Allah datang secara langsung kepada Cisusila dalam keadaan terjaga nah ini itu mimpi pasu berarti itu adalah wahyu pasu itu adalah jin yang mempengaruhi pikiran Cisusila dan Muhammad Qasim Alhamdulillah murni 100% apa yang dia sampaikan seluruhnya hanya dalam bentuk bentuk dari mimpi ya kemudian yang berikutnya paling jujur orang yang benar-benar mimpi dapat mimpi dari Allah adalah orang yang paling jujur rakyat sekalian paling itu bukan berarti 100% tapi mendekati 100% secara umum dia termasuk saya yang beri gelar Al-Amin di zaman modern saya memberi gelar Muhammad Qasim itu walaupun dia dalam keadaan ya seperti itulah yang sudah sering kita bahas ya tapi saya akui jempol bahwa dia termasuk hebat dalam kejujuran ya contoh ketika ngumpul dengan kita semua awal-awal ketika jam sholat waktunya sholat dia malas sholat ya gak sholat dan gak pura-pura sholat itu ya ini satu contoh bagaimana dia jujur apa adanya tidak mau berpura-pura dan sebagainya yang berikutnya isi mimpinya pasti peringatan banyak mimpi Muhammad Qasim peringatan yang berikutnya harus dalam bentuk mimpi betul 100% Muhammad Qasim dalam bentuk mimpi harus baik artinya bernilai kebaikan mimpinya kebaikan itu walaupun ceritanya tentang perang malhamah kubro tapi itu bagian dari apa yang Nabi nubuhahkan ya kebaikan untuk umat peringatan bahwa sebentar lagi akan terjadi fase huru hara harus benar artinya mimpinya pasti terjadi karena dari Allah subhanahu wa ta'ala dan isinya membawa kabar gembira nah itu mimpi Muhammad Qasim semuanya banyak bukan semuanya banyak mengandung kabar gembira bagi umat Islam dan plusnya apa plusnya jika seseorang itu mimpi ketemu Nabi maka harus yang menyaksikan bahwa itu Nabi adalah seluruh tubuhnya bukan pengakuan sosok yang datang dalam mimpinya baik ini poin plus satu ini sudah kita bahas tapi rencananya besok kita akan bahas karena ini juga cukup mendalam bagaimana membuktikan yang di dalam mimpi itu benar-benar Nabi atau bukan atau jin oke baik kita karena ini harus panjang nih jadi tidak mungkin sekarang kita sampaikan karena tidak akan sampai kepada finishnya dari kajian sub tema pagi ini ya oke besok kita kaji bagaimana kita membuktikan bahwa yang datang di dalam mimpi itu benar-benar Nabi bukan jin yang mengaku sebagai Nabi baik kita terusan dari sembilan syarat tadi plus satu tadi mana hadisnya rekan sekalian dari sembilan syarat bahwa itu adalah mimpi dari Allah dengan kriteria tadi ini contoh hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda jika zaman telah dekat kiamat maksudnya banyak nah ya banyak mimpi orang beriman berarti akan dialami oleh banyak orang atau mimpinya banyak tidak bohong nah jelas ya dan sebenar-benarnya mimpi benar di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataannya jadi apa yang saya sampaikan berarti harus sudah mengandung pertama mimpinya banyak yang kedua tidak bohong yang ketiga benar mimpinya sebenar-benar mimpi yang keempat paling jujur jadi rangkaian hadisnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda jika zaman telah dekat dengan kiamat banyak mimpi orang-orang beriman tidak bohong dan sebenar-benarnya mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan ini dalam hadis riwayat muslim jelas ya jadi artinya mimpinya akan banyak tidak bohong sebenar-benarnya mimpi itu dan paling jujur hadis berikutnya Rasulullah bersabda tidak tersisa dari kenabian kecuali peringatan-peringatan ada unsur peringatan mereka bertanya apa peringatan itu Nabi menjawab mimpi yang baik atau benar hadis riwayat buhori jadi jelas di hadis kedua ini ada unsur peringatan kemudian mimpinya harus mimpi yang baik dan benar ya kita sudah harus buktikan tadi mimpi baik dan benar adalah kita lihat mimpinya terjadi tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan kalau apa yang disampaikan semuanya tidak terjadi atau setengahnya tidak terjadi berarti itu kita pastikan mimpi tidak benar ya kemudian hadis ketiga kedambian tidak ada lagi selain berita-berita gembira ya para sahabat bertanya apa yang disebut dengan kabar gembira yaitu mimpi yang baik jadi harus ada unsur kabar gembira dan juga bagian dari kebenaran mimpi yang baik jelas saya kira sembilan unsur tadi ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. artinya mimpinya harus banyak tidak bohong mimpi yang paling benar dari Allah paling jujur isi mimpinya peringatan harus dalam bentuk mimpi petunjuknya harus baik harus benar isi mimpinya kabar gembira plus jika dia mengaku ketemu Nabi maka bukan pengakuan sosok yang datang sebagai Nabi tapi seluruh tubuhnya yang menyaksikan itulah Nabi karena Nabi tidak pernah mengaku di dalam hadis besok kita kupas dengan mendalam baik kita teruskan artinya dari apa yang kita buksikan tadi maka sah insyaallah mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi benar sebagai kabar kenabian mimpi benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memang berfungsi sebagai peringatan petunjuk dan kabar gembira kita akan buktikan satu persatu sekarang kalau tadi dari kontek hadis sekarang mari kita sampaikan dari sisi fakta yang lain mereka sekalian mimpi yang memimpikan banyak orang ya faktanya Muhammad Qasim memang mimpinya banyak sekali ya ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah lebih dari lima sekali ketemu dengan baginda Nabi Muhammad salam mungkin sudah empat harus sekali dan uniknya Muhammad Qasim banyak dimimpikan oleh orang lain di seluruh dunia ini yang tidak pernah disampaikan oleh banyak pihak mustahil kalau ini mimpi bunga tidur lalu banyak ribuan mimpi dari orang di seluruh dunia memimpikan juga Muhammad Qasim bahkan mimpinya mimpi yang ketika ditakwilkan dialah calon Imam Mahdi jelas artinya Muhammad Qasim terbukti mimpinya banyak dan banyak dimimpikan oleh orang lain dan Alhamdulillah Al-Fakir saya sendiri Alhamdulillah tidak sedikit juga yang memimpikan saya tapi bukan berarti saya Al-Mahdi ya Al-Mahdi yang kedua tidak bohong nah dilihat mimpinya ternyata benar-benar sesuai dengan hadis-hadis Al-Jama'at tentang Nabi Salih Salam tentang Malhamah Kubro tentang dia menjadi manusia terakhir pokoknya pokoknya banyaklah yang semuanya hubungannya dengan hadis-hadis akhir zaman tadi saya katakan kalau kita merasa bahwa ada mimpinya bertentangan hadis karena keterbatasan kita sebagai manusia bukan karena mimpinya yang tidak benar lalu mimpinya paling benar ya nah rekan sekalian mimpi Muhammad Qasim ternyata menerjemahkan memastikan berbagai perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama contoh tentang sirik beda pendapat ini ada yang mengatakan foto tidak apa-apa dipajang malah bagus jadi berkah kemudian yang ada yang mengatakan oh sirik maka Muhammad Qasim dalam mimpinya Allah katakan itu sirik maka inilah terbukti bahwa mimpi Muhammad Qasim berkualitas menjelaskan kualitasnya itu dahsyat kalau menurut saya menjelaskan bahwa emoji yang kita kirim dalam konteks kepala ternyata bagian dari sirik ternyata masya Allah ada juga pendapat tokoh agama yang mengatakan betul sirik emoji itu nah ini adalah satu contoh mimpi paling benar karena berkualitas menjelaskan menyanggah apa yang sesungguhnya diperdebatkan oleh tokoh-tokoh agama karena sekali lagi Al-Mahdi itu pasti punya majhab sendiri majhab Imam Mahdi bukan majhab-majhab yang diklaim oleh sekarang tokoh-tokoh agama bahkan sesungguhnya Islam itu tidak ada mashab Islam itu satu ketika Nabi lahir lalu kemudian berkembang menjadi mashab bahkan diantara mashab saling menyerang saling mengkapirkan saling menuduh sesat dan menyesatkan bayangkan ya padahal zaman Nabi maka dihapuskan seluruh mashab itu inilah contoh bagaimana perbedaan pendapat banyak sekali mimpi Muhammad Qasim itu menjelaskan yang sesungguhnya seperti apa dari konteks pengertian arti-arti hadis itulah mimpi paling benar karena kualitasnya bahkan melebihi pendapat-pendapat ulama bukan mimpi pacaran tidak ada makna tidak ada silahkan mimpi Muhammad Qasim semuanya mengandung unsur dan isi-isi yang luar biasa paling jujur iya paling jujur dibuktikan justru saya berpendapat ya Allah kenapa kok memilih al-madi yang sholatnya Senin Kumis oh saya yakin Allah ingin menunjukkan bahwa orang ini jujur sekali kalau kita sulit jujur seperti Qasim karena jadi sorotan dunia bahkan disini pun saya disini kadang-kadang ada gak jujur juga sebetulnya saya tuh malas sekali misalkan ya lagi tahajud karena kadang-kadang saya tidur malam sekali kan berat sebetulnya tapi ya sesekalilah tidak apa-apa tapi kalau sampai keseringan gak enak sama teman-teman masa Kang Diki tahajud tahajud Kang Dikinya gak tahajud nah kadang-kadang jujur ada kita ini berpikir ke situ ada yang tidak jujur ini ya tapi Qasim benar cuek bebek mau dibilang orang apapun terserah gitu ya emang gua begini lalu saya mimpi juga apa adanya kok silahkan saja ini jujur dia kenapa Allah mengatakan menunjuk orang seperti ini dan mentakdirkan Qasim seperti itu itulah untuk membuktikan kepada kita bahwa Qasim jujur kecuali kalau dia bilang berfatwa gak gak wajib sholat itu gak apa-apa ah udah itu artinya dia memang sesat dan menyesatkan ya oke yang berikutnya isinya harus harus ada peringatan waduh banyak sekali Muhammad Qasim isi peringatan dan dalam bentuk mimpi murni betul Qasim sudah mengakui dimanapun saya juga bertanya pernah gak katakalah mendapat peristiwa Nabi datang langsung ke rumah ini dia bilang gak hanya dalam bentuk mimpi ya baik dan harus baik mimpinya jelas mimpi Muhammad Qasim isinya baik-baik dalam konteks perjuangan Islam dan keadaan yang sebenarnya terjadi di masa depan dan harus benar banyak mimpi Muhammad Qasim yang terbukti benar sudah banyak ya ini harus dalam kajian sendiri insyaallah ini bagian dari pembuktian 99 fakta jadi judul besarnya itu nanti ada di hari keberapa saya akan sampaikan banyak mimpi Qasim sudah terbukti ya jadi tapi tidak dibahas sekarang karena sudah gak mungkin terkejar oke saya terusan maka dari 9 syarat tadi sudah kita jelaskan terpenuhi ini saya loncat nih ya waktunya sudah sudah habis tidak terasa maka otomatis mimpi Qasim tergenapi sebagai dari 46 kenabian mimpinya terpenuhi sebagai mimpi benar dari Allah bagian dari 46 kenabian bagian Nabi Muhammad s.a.w. bersabda mimpi orang muslim adalah yang dia lihat atau yang diperlihatkan kepadanya dan di dalam hadis Ibnu Qasir mimpi yang baik adalah bagian dari 46 kenabian jelas satu ya yang kedua Nabi Muhammad s.a.w. bersabda mimpi orang beriman itu merupakan 46 dari kenabian yaitu hadis riwayat Buhri muslim Ahmad Terimizi dan Abu Daud maka mimpi Muhammad Qasim tidak diragukan lagi karena dialah memang al-Mahdi dan belum menjadi imam Mahdi jadi ini kriteria-kriteria yang salah yang disampaikan oleh banyak orang ya saya katakan Muhammad Qasim belum menjadi imam Mahdi karena belum dibayat dan belum sesu waktunya dia menjadi imam ya maka ini otomatis juga memenuhi syarat pendapat dari para ulama dalam banyak kitab para ulama membagi kebenaran mimpi orang mumin dalam tiga bagian ya kriteria ulama dan ternyata sosok sekali dalam banyak kitab pertama mimpi orang mumin terjadi dalam keadaan memerangi kekafiran dan kebodohan maka orang mumin terhibur dengan mimpi baik kebodohan makanya saya mengatakan kalimat-kalimat sering bodoh itu bukan kata saya itu kata hadis kata Quran dan kata ulama makanya saya katakan silahkan deh browsing Quran kalimat bodoh banyak sekali itu hadis juga demikian para ulama juga mengatakan itu mimpi itu akan terjadi lihat ya jadi ujma itu bodoh kenapa karena tidak dengar kata ulama ulama mengatakan mimpi orang mumin di ujung akhir zaman akan terjadi dalam keadaan memerangi ke kapiran dan kebodohan maka orang mumin terhidur terhibur dalam mimpi itu yang kedua terjadi dalam penguasaan ilmu ketika terjadi kekacauan dan fitnah di dalam keadaan seperti itu orang mumin juga terhibur dengan mimpi baik itu rekan sekalian apa yang disebut penguasaan ilmu jadi sesungguhnya orang merasa semua mengandalkan ilmu dan meninggalkan petunjuk jadi merasa semua ilmu sudah dikuasai maka cukup saya bergerak doktor ilmu hadis maka saya pasti menguasai pasti dari apa yang saya sampaikan benar itulah salah satu yang dikatakan bodoh karena apa jelas nabi dalam banyak hadis tadi mengatakan justru mimpi akan benar akan muncul setelah jauh setelah nabi tidak ada ya kemudian yang ketiga dalam banyak kitab ulama mengatakan terjadi pada jaman turunnya nabi salih salam dan kekalifahan al-mahdi karena waktu itu jaman telah berubah ya menjadi jauh dari masanya nabi tuh masya Allah benar pas ya pendapat tersebut ya dari sumber asyirat as-sa'ah al-alama as-sugro wa al-musta' ya itu kitabnya itu kitabnya adakah sekalian berarti ini apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim juga memenuhi syarat-syarat yang ada didefinisikan oleh para ulama dah set ya jelas mimpi Muhammad Qasim muncul ketika terjadi mulai banyak kekafiran kita sudah bahas menyembah kuburun kuburan apa itu iya sirik pesan menuju kekafiran ini ya jadi banyak berbagai perbuatan kita ya sistemnya jelas jauh dari sistem islami menuju kekafiran jelas dan kebodohan artinya kebodohan itu hanya mengandalkan ilmu tanpa mengandalkan petunjuk timbulah kebodohan kebodohan ya contoh ulama si ujma berfatwa sudah gak apa-apa didengar mimpi Qasim tapi jangan diikuti itu kan kebodohan ya oke sudah terjadi sekarang ini kebodohan itu jauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala semakin terprosok dengan sistem-sistem barat hampir semua terprosok dengan kebanggaan benda dan harta orang timur tengah sekarang di Abu Dhabi ya di Dubai menonjolkan harta yang melimpah ya dan itu bagian dari kebodohan sebetulnya oke sudah terjadi ya dan terjadi kekecauan dan fitnah saat ini sudah terjadi begitu banyak fitnah dan kekecauan dan terjadi pada zaman almah diturun benar sekali jelas pendapat ulama juga mengatakan itu jadi bagi orang-orang yang masih belum percaya dengan mimpi Muhammad Qasim bahkan menyerang mimpi Muhammad Qasim maka anda juga berarti tidak sepaham dengan ulama-ulama terdahulu yang jauh lebih menguasai ya kitab daripada ulama-ulama saat ini tokoh agama saat ini saya kira sudah sangat jelas apa yang kita sampaikan bahwa mimpi Muhammad Qasim benar dari Allah dan bagian dari kebar kenabian dan jelas di dalam mimpinya dialah calon imam mandi itu walaupun majlis gajah banyak mengkritisi Muhammad Qasim banyak orang mengatakan menyerang tapi bagi kita adalah mengkritisi kenapa karena sesuai putunjuk di dalam mimpinya ketika dia tertutup-tutup topeng dajal temannya yang mengingatkan ada dalam mimpinya selama ini hanya kita majlis gajah yang mengingatkan merealisasikan sesuai mimpinya harus ada orang dan temannya yang mengingatkan jelas ya jadi salah besar dan termasuk orang kelompok bodoh yang mengatakan mimpi Qasim tidak boleh dikoreksi Qasim tidak boleh diingatkan Qasim tidak boleh dijewer karena isi mimpinya Qasim sekarang ini orang yang lemah orang yang salah terus di dalam mimpinya banyak kegagalan dan yang paling penting dia sedang tertutup topeng dajal sangat jelas sekali dan temannya yang mengingatkan kita sebagai temannya mengingatkan eh di wajahmu ada topeng dajal lepas itu wajahmu dari sihir dajal pengaruh dajal demikian saya kira dan benar semakin terbukti dari Mubah Sirot yang lain Qasim sedang tinggal di kelompok-kelompok yang sekarang sedang sekolah sekolah dajal dan Qasim sedang diam di kelompok yang terpenjara penjara dajal jelas clear terang beneran membuktikan kebenaran itu maka gajah tampil sebagai teman yang sesungguhnya teman itu mengingatkan bukan justru menjurunguskan Qasim ente belum waktunya jadi mimpin nanti kira-kira begitu eh Qasim ente wajahmu itu bukan wajah al-Mahdi itu karena wajahmu ada topeng dajal itu kamu sedang tersihir dajal eh Qasim ente kelakuanmu tidak sesuai dengan syariat banyak ya tapi itu wajar sesuai dengan hadis maka jika al-Mahdi sudah sangat baik seperti tokoh agama saat ini tentunya tidak perlu diislah dan sesuai dengan kitab-kitab ulama bahwa al-Mahdi banyak salah al-Mahdi banyak keliru al-Mahdi banyak dosa makanya dipinisi diislah itu diampuni segala dosanya diperbaiki ahlaknya dan menjadi siap untuk jadi pemimpin itu membuktikan dia memang tidak berminat dan tidak mau jadi Imam Mahdi itulah ciri-ciri yang benar dan itu ada semua di Muhammad Qasim terima kasih terima kasih Terima kasih.